Renungan Harian Suara Alfa Omega hari Kamis 26 September 2024 Kisah para Rasul 28 ayat 4 Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi. Seringkali orang cepat memberi asumsi atas peristiwa yang belum tentu benar, sehingga dapat menghancurkan sebuah hubungan. Berawal dari asumsi dapat berkembang menjadi sebuah penghakiman, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Malta terhadap Paulus. Asumsi menurut KPBI adalah dugaan yang diterima sebagai dasar, landasan berpikir karena dianggap benar. Perhatikan kata dianggap, yang mana sebenarnya anggapan itu belum tentu benar. Tidak baik buat kita untuk berasumsi terhadap orang lain, apakah itu pasangan kita, keluarga kita, teman kita, yang mana hal tersebut akan merugikan diri kita sendiri, dan merugikan orang lain yang kita asumsikan, sebab dapat membuat hubungan kita menjadi tidak baik jika salah merespon. Mari kita lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Jangan mudah untuk berasumsi terhadap orang lain, sehingga hal tersebut dapat mengotori hati kita. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat teguran firmanmu yang kembali mengingatkan dan mengarahkan hidup kami. Kami diingatkan untuk tidak mudah membuat asumsi terhadap orang lain. Ampuni kami jika selama ini kami sering berasumsi yang tidak benar terhadap orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.